Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini pagi saya ditemani si kecil ini beberes rumah tapi maafin ya jadi ini beberes rumah yang apa adanya belum ada apa-apanya jadi yang penting bersih aja ya ibu-ibu jangan dibully ya jadi ini apa adanya rumah keluarga jingga selamat penonton makeover tipis-tipis deh intinya beberes Oke jangan lupa subscribe ya beginilah suasana pagi di rumahku ya ibu-ibu maafkan kalau berantakan sekali jadi ceritanya semalam kita bubuk disini main disini jadi ketiduran deh dan nggak sempat beres-beres jadinya pagi ini kita beres-beres ya maklumlah ya punya baby jadi kayak gini ini dan kalau ibu-ibu cek postingan di home tour sebelumnya suasana ruang keluarganya nggak kayak gini loh bisa dicek ya sekarang udah beda lagi dan nanti kita beresin lagi seperti apa lihat terus ya pertama kita beresin dulu mainan yang berantakan ini dan beginilah kalau punya anak kecil ya pagi pastinya dia beraktifitas kalau enggak diberesin enggak enak juga dilihatnya so biar dibantuin deh ngerecokin enggak papa sambil belajar beres-beres ya dek semangat buat anakku nih beberes tuh kayak mainan jadinya menurut dia tuh seru banget ya antara gangguin sama ngerecokin sih sebenarnya tapi nggak papa lah ya sekarang karpetnya dijemur dulu sebentar sambil kita beresin ruangnya taruh luar dulu seperti itu terus mainan adiknya ini diberesin dulu ya nanti sih dikeluarin lagi Hai apa-apa kita beresin dulu berikutnya habis beres-beres ya nyapu-nyapu biar debu-debu pada kabur dan adik selalu bantuin susit sekali ya selanjutnya saya cuma ngepel kering ya ini jadi pakai lap basah terus dipel deh nggak pakai alap ngepel jadi pakai tangan aja karena bagi saya tuh kayak gini tuh lebih enak apalagi saya pakai lapnya itu pakai kanebo jadi ketika diusat tuh langsung keset nggak dicin soalnya saya punya baby takutnya dia jatuh dia tuh kalau ibunya ngepel ya kayak gini nih dikiranya main kuda-kudaan nah ini dia yang agak berat geser geser jadi ini kasur lama ya kalau sekarang kan sofa bed itu tipis-tipis ya nah ini tebel ini zaman dulu jaman belum ada sofa sofa informa itu adanya kayak gini nah ini bisa bisa dilipet kalau malam bisa jadi jadiin kasur kalau siang dilipet aja biar tempatnya luas buat adiknya main maklum lah ya rumahnya itu tipe 36 jadi kecil jadi gimana caranya memaksimalkan tempat yang minim jadi kita lipat-lipet biar adiknya bisa main geser lagi ya nah berikutnya karena brosen dengan wall decore ini ini sudah jelek saya jadi saya ganti ya sebenarnya cuma pakai double tip aja sih jadi di dalamnya sudah ada wall decore aslinya gitu selanjutnya kita pasang gorden ya ini gordennya biasa aja belum ada gagang gordennya jadi cuma ditaliin di tralisnya apa adanya dulu ya belum lengkap memang tapi biarin deh tambah hiasan bunga jadi deh sederhana yang penting nutup dari silau Oke kalau semua sudah karpetnya dimasukin lagi di deketnya TV dan tetep asisten aku yang satu ini selalu ngikut aja kemanapun seru bagi dia ya kayak Aladin tuh dia naik karpet ya gimana ibu-ibu di rumah kayak gini juga enggak kalau berberes atau hanya aku aja yang kayak gini ya tiap harinya sih memang kayak gini selalu sama baby nggak apa-apa ya namanya juga anak kecil jadi sekalian dia belajar berberes nah sekarang cuma mindahin salon aja pengen naruh bunga apa ya bunga kering nih disini biar agak manis gitu enggak monoton sebenarnya kalau punya baby naruh pas di meja kayak gini tuh bahaya ya tapi untungnya anakku ini mau dikasih tahu kalau enggak boleh dia biasanya enggak bakal pegang Insya Allah aman ya ibu-ibu pokoknya diawasi terus babynya dan maafkan saya ya akhirnya saya geser lagi sofa bednya ada nggak sih yang kayak saya udah bener-bener eh kok nggak enak dilihat ya akhirnya geser lagi geser lagi capek sih tapi nggak enak banget gitu di hati kalau nggak digeser lagi ya beginilah akhirnya balik posisi semula hehehe eh tinggal ngerapi-ngerapiin aja dan beberes pagi ini selesai tinggal rapi-rapiin tata-tata udah selesai sentuhan terakhirnya ditambahi playmat ya bu-ibu nggak pakai karpet karena pagi ini dedek bintang mau main ini ruang keluarga plus tempat bermainnya anak so beginilah playground plus family room seperti ini kalau sudah diberesin ya seperti inilah jangan dibully ya ibu-ibu masih sederhana yang penting bersih aja perkara nanti sama dedek bayi diberantakin lagi ya dibersihin lagi karena nah itulah seninya beberes rumah jadi dinikmatin aja masa-masa ini oke beginilah suasana rumah saya jadi ada bunga kering sebagai pemanis dan selebihnya ruangan yang dan kosong ya biar terlihat luas nggak ada apa-apanya bisa jadi tempat main buat anak biar betah dia di rumah baiklah ibu-ibu sekian dulu beberes hari ini nantikan postingan saya berikutnya makasih banyak ya sudah nonton channel ini jangan lupa subscribe dadah bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati